Kita beralih ke sertaan berikutnya, Sedara Menko Kemartiman dan investasi Luhut Bin Sarpan Jaitan mengingatkan KPK agar mendepankan pencegahan korupsi. Selanjutnya, baru penindakan, salah satunya operasi tangkap tangan atau OTT. Menurut Luhut, berkurangnya OTT justru bisa menghemat triliunan rupiah dan meningkatkan pajak. Terkait hal itu, Luhut mengingatkan KPK untuk mengutamakan pencegahan korupsi, bukan melakukan OTT. Bagi Luhut, pencegahan korupsi melalui sistem digital lebih efektif daripada penangkapan atau OTT terhadap pelaku korupsi. Ini semua kerjaan dalam tadi pencegahan. Dan itu menghemat ratusan triliun dan meningkatkan pajak. Itu dilihat, jangan drama-drama tadi yang ditangkap. Pak KPK, kalau kurang jumlah ditangkap berarti nggak sukses. Saya sangat tidak setuju. Itu kampungan menurut saya, kalau pemikiran itu deso. Pemikiran modern, makin kecil yang ditangkap, tapi makin banyak penghematan, itu yang sukses. Sementara itu, Ketua KPK, Firly Bahuris, pendapat dengan pernyataan Luhut bahwa pemberantasan korupsi tidak bergantung pada penindakan saja. Menurut Firly, penindakan atau OTT oleh KPK dilakukan setelah adanya upaya pencegahan. Firly menambahkan ada tiga poin dalam pemberantasan korupsi, yaitu pendidikan, pencegahan, dan yang terakhir penindakan, termasuk OTT. Seperti yang saya pernah sampaikan bahwa memberantas korupsi itu, kita sudah lakukan kajian. Fakta MPRI sampai hari ini, penindakan itu telah melakukan penangkapan dan proses hukum. Berantasan korupsi itu tidak bisa hanya dilakukan dengan cara penindakan saja. Karena kita belajar sebab-sebab orang melakukan korupsi. Nah, sebab-sebab melakukan korupsi itu adalah satu adalah karena faktor internal. Yang kedua, kita lakukan juga dengan upaya pencegahan. Jadi kalau tadi adalah bagaimana perlaku orang deroba, sehingga orang itu tidak ingin melakukan korupsi. Yang kedua, sistem yang kita perbaiki, supaya tidak ada celah dan peluang terjadi korupsi. Jadi bukan berarti pemberantasan korupsi itu hanya cukup penindakan saja, hanya cukup dengan pencegahan saja, hanya cukup dengan pendidikan masyarakat. Tapi tiga hal tersebut bersama-sama, berbarengan, berkelanjutan, simultan. Hal senada juga disampaikan Menkopol Huka Mahfud MD menanggapi pernyataan luhut yang mempertanyakan OTT yang kerap dipamerkan KPK. Meski setuju dengan pernyataan luhut, namun Mahfud menyebut OTT masih diperlukan untuk kasus yang belum bisa dicegah. Dari satu segi ya betul dong Pak Luhut, dari satu segi bahwa sebaiknya tidak banyak OTT. Caranya apa? Cegah agar tidak terjadi korupsi. Itu artinya digitalisasi yang lebih bagus di pemerintah. Kan sudah benar logikanya Pak Luhut. Tapi logika konkretnya OTT tidak bisa dilarang karena masih terjadi sebelum proses atau mekanisme pencegahan itu berjalan sempurna. Kan untuk jangka panjang jangan pamer-pamer OTT, kita cegah dari awal. Tapi sekarang karena belum bisa dicegah, ya di OTT aja malah kalau saya lebih bagus gitu. Assalamualaikum. Terima kasih. Terima kasih.